Hai ini kita cobain buka satu bismillahirrahmanirrahim tuh isinya tuh seperti ini meleleh didalam rasanya lembut dan enak ini wajib dicobain di rumah selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat camilan enak dari kentang ini bikinnya gampang rasanya enak ini bisa untuk jualan pasti laris manis ya karena beneran enak banget disini aku punya 450 gram kentang ini kita kupas bersih kemudian kita cuci bikinnya gampang rasanya enak bahannya juga minimal semua pasti bisa setelah kita cuci ini kemudian kita potong seperti ini aja agak tipe-tipis itu seterusnya sampai semuanya selesai kita potong semula kita taruh ke dalam adah kita kukus sampai empuk boleh juga direbus ya kemudian disaring kemudian disini kita siapkan isiannya aku pakai kejumet kita pakai sekitar 100 gram aja kalau kurang-kurang bisa ditambah aku pakai yang merek ini ya pakai merek apa aja boleh kita kupas ini kita pakai separuh aku akan potong-potong potong-potong kotak seperti ini atau kalau mau diparut juga boleh ya Atau misalkan mau diisi coklat juga bisa udah selesai kita sisihkan dulu setelah empuk kita angkat kemudian kita haluskan ya ini aku cek tuh sudah kemudian kita pecek-pecek bisa pakai ulekan garbu atau sendok seperti ini pecek-pecek sampai semuanya halus setelah halus semuanya seperti ini kita tambahkan sekitar satu sendok makan gula kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambah ya gulanya kemudian sekitar satu sendok teh garam setengah sampai satu sendok teh sesuaikan selera terus vanili seperempat sendok teh aja kita aduk sampai tercampur rata gula garam dan vanilinya pokoknya kira-kira ya garamnya itu secukupnya aja setelah tercampur rata kemudian kita tambahkan 7 sendok makan tepung mesena atau tepung jagung satu dua tiga empat empat enam enam tujuh kita aduk lagi sampai tercampur rata untuk sampai tercampur semuanya ini kita bisa gunakan tangan supaya lebih cepat tangan tuh harus bersih ya kemudian kita orangin seperti ini kalau misalkan perempekan bisa ditambahkan tepung lagi kalau sudah enggak sudah cukup kayak gini udah enggak perlu tepung lagi ya setelah tercampur rata kita siapkan tangan disini kita taburin dengan sedikit tepung talenannya supaya enggak nempel kita ratakan kemudian kita bentuk tangan kita kita juga ulesin tepung maizena sedikit ya biar enggak nempel kita ambil segini kita bulatkan tipiskan kemudian kita kasih isian keju yang sudah kita iris tadi secukupnya mau banyak atau dikit terserah kita bentuk bulat lagi besar kecilnya seberapa itu terserah selera ya bisa dibikin besar-besar kecil-kecil sesuaikan selera aja ini bisa untuk jualan atau untuk camilan dimakan sendiri bikinnya gampang rasanya enak bisa dicobain di rumah aku bikin segini-gini aja tuh kita sisihkan dulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai pokoknya kalau tangannya nempel tepungin lagi ya kolesin tepung sedikit kita bentuk bulatan seperti ini kita tipiskan tambahkan isian secukupnya sesuaikan selera banyak atau sedikit bulatkan lagi begitu seterusnya sampai semuanya selesai ini udah selesai semuanya jadinya segini banyak ini bisa buat camilan seluruh keluarga kemudian kita gunakan minyak secukupnya aku pakai segini aja kita biarkan sampai panas biasanya kalau kita goreng itu nanti kejunya ada yang meletus keluar ya gak apa-apa emang seperti itu ya melereh keluar kayak gitu ini kita goreng sampai kuning atau matang kita gunakan api sedang cenderung kecil aja supaya bisa matangnya itu sampai ke dalam-dalam jangan terlalu besar ini nanti jadinya camilan enak banget dan bisa dicobain di rumah goreng semuanya wajan aja ini kita bolak-balik sampai matangnya itu rata seperti ini goreng sampai kuning keemasan ini kita balik lagi ini wajib dicobain di rumah ya bikinnya gampang, rasanya enak semuanya juga pasti suka setelah dirasa kuning keemasan atau sudah matang kita bisa angkat dan kita tiriskan kita goreng yang selanjutnya udah selesai semuanya kita goreng seperti ini hasil akhirnya semuanya udah kita goreng siap disajikan jadinya banyak banget bikinnya irit rasanya juga bisa disukain semua orang selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih ini kita cobain satu bismillahirrahmanirrahim seperti ini kita buka ya tuh, dalamnya kejunya tuh kalau ngisinya itu banyak kejunya itu melenah melenahnya juga banyak ya tapi kalau ngisinya sedikit seperti ini tuh dalamnya tuh lembut banget rasanya enak bisa dicobain di rumah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih selamat mencoba